Indeks harga saham gabungan atau IISG pada perdagangan selasa 21 Juli 2020 ditutup menghijau 1,26% di level 5.115. Kenaikan ini juga diketahui terjadi akibat efek dari kabar kandidat vaksin COVID-19 asal China telah tiba di Indonesia dan sedang dalam uji klinis. Sontak saham emitan farmasi pun juga melesat begitu sejak perdagangan Senin 20 Juli 2020 hingga penutupan perdagangan sore kemarin hingga di atas 30%. Yang menjadi pertanyaan apakah saham farmasi kokoh begitu di tengah pandemi? Selengkapnya akan saya ulas dalam saham farmasi memang anti-resesi. Nah disini saham-saham farmasi memang menunjukkan peningkatan begitu yang cukup signifikan bisa dibilang begitu pada dua hari terakhir. Kenaikan ini juga diketahui dikarenakan efek ataupun terpaan kabar Sinovac atau vaksin asal China yang telah tiba di Indonesia dan akan diuji dalam laboratorium perusahaan farmasi plat merah Bio Farma. Hal tersebut juga sontak membuat harga saham dua anak usaha Bio Farma yaitu PT Ido Farma TBK atau INAF dan juga Kimia Farma atau KF terbang melesat menyentuh level auto reject atas atau arah pada perdagangan di hari kemarin. Bahkan harga saham INAF juga terbang 24,90% ke level harga 1.505 per unit saham selama dua hari dan rally sebesar 32,49% dengan net foreign sale mencapai 167,60 juta rupiah pada penutupan perdagangan sesi satu kemarin. Sama halnya juga dengan INAF begitu KF juga terbang melesat 24,73% ke level 1.715 per unit saham serta selama dua hari KF naik 32,15% dengan net foreign buy mencapai 2,70 miliar rupiah pada penutupan perdagangan sesi satu kemarin. Lebih lanjut diketahui pula posisi kepemilikan PT Bio Farma di saham KF sebesar 90,03% dan sisanya 9,97% begitu dipegang oleh publik. Sedangkan kepemilikan PT Bio Farma di saham INAF adalah sebesar 80,68% dan 13,91% dimiliki oleh ASABRI. Serta sisanya juga dimiliki 5,4% dimiliki oleh publik. Dan juga informasi yang lebih lanjut juga disampaikan oleh staffsus Menteri BUMN Arya Sindulingga yang menjelaskan bahwa dipilihnya Bio Farma dalam melakukan uji klinis juga dikarenakan perusahaan farmasi plat merah ini memang cukup dikenal begitu hingga manca negara. Dan juga dianggap mampu untuk melakukan pembuatan dan uji klinis vaksin. Untuk Sinovac Biotech sendiri juga mengumumkan bahwa vaksin yang dikembangkannya menunjukkan hasil yang positif pada uji klinis fase 1 dan 2. Vaksinnya juga dinilai aman dan mampu memicu begitu respon kekebalan tubuh atau imun dan menunjukkan adanya potensi pertahanan diri melawan infeksi virus COVID-19. Ya kita tunggu saja bagaimanakah perkembangannya setelah diuji klinis di Indonesia. Lalu setelah menjelaskan adanya peningkatan yang cukup tajam di emiten farmasi tadi angka minus 86,67 miliar banyak sekali dan juga dengan pendapatannya hanya 148,17 miliar lalu net profitnya juga malah minus 21,43 miliar begitu dengan liability atau hutang juga cukup besar di 918,66 miliar dan juga dare atau debt equity ratio yang juga cukup tinggi di angka 190,14 persen dan ini juga mengindikasikan bahwa memang perusahaan ini agak banyak hutang begitu sehingga darenya juga tinggi dan selanjutnya di sebelah kanan ada kimia farma dengan cash flow yang juga negatif begitu di kuartal 1 2020 dengan cash flow minus 159,34 miliar dengan pendapatan hanya 2,40 T begitu dan net profitnya juga 26,16 miliar rupiah dengan hutang juga cukup besar di sini 10,22 triliun dan selanjutnya dare yang juga masih tinggi jadi di angka 148,25 persen begitu berarti juga mengindikasikan bahwa hutang perusahaan kimia farma ini juga cukup besar nah juga bisa kita lihat dari laporan yang diberi ataupun dipublikasikan melalui laman dari IDX atau Bursa Efek Indonesia di sini juga bisa terlihat bahwa kimia farma cash flownya dari kuartal 1 hingga kuartal 4 2019 juga mengalami hasil yang negatif begitu di setiap kuartalnya dan juga bahkan cash flownya sempat menyentuh hingga lebih dari 2 triliun rupiah dan juga Indofarma ataupun Inaf ini juga di kuartal 1 hingga kuartal 3 juga bergerak negatif begitu cash flownya dan hanya di kuartal 4 2019 saja yang sempat ke arah positif begitu cash flownya lalu juga KF ini sebagai perusahaan farmasi milik negara ini juga mencatatkan penurunan yang drastis begitu laba perusahaannya juga di sini memang laba tahun berjalan KF atau kimia farma tercatat hanya sebesar 15,89 miliar di tahun lalu atau turun 97,03% dari 535,08 miliar di tahun sebelumnya bahkan perusahaan juga mencatatkan rugi tahun berjalan yang diatribusikan begitu oleh kepada pemilik induk entitas begitu di sini juga sebesar 12,72 miliar padahal penjualan KF juga menunjukkan adanya peningkatan 11,11% dari 8,46 triliun menjadi 9, triliun kerugian juga dirasakan pada Indofarma atau Inaf dan di sini juga pada kuartal 1 2020 Inaf mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 21,43 miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2020 yang dirilis melalui alaman Bursa Efek Indonesia juga rugi bersih Inaf turun tipis hanya 1,56% dibandingkan rugi bersih di kuartal pertama tahun lalu senilai 21,77 miliar rupiah sejatinya penjualan bersih Inaf juga tumbuh begitu 8,73% secara year on year dengan kontribusi penjualan obat-obatan yang mencapai 125,43 miliar rupiah dan kontribusi penjualan alat kesehatan atau ALKES sebesar 21,99 miliar rupiah dan yang terakhir juga terdapat kontribusi penjualan pharmaceutical engineering sebesar 745 juta rupiah nah meski penjualan Inaf tumbuh ternyata beban pokok penjualan terjadi peningkatan sebesar 37% secara year on year menjadi 119,52 miliar di kuartal 1 2020 dan juga maka dari itu laba kotor Inaf turun 42% secara year on year menjadi 28,65 miliar rupiah di kuartal 1 2020 mengapa hal tersebut bisa terjadi bisa kita lihat di slide selanjutnya nah ini dia fakta membuktikan bahwa impor bahan baku obat dan alat kesehatan Indonesia mencapai angka 90% bahkan lebih dan hal tersebut juga diakui oleh Kementerian Perindustrian sebagai tugas berat Indonesia agar tak bergantung pada impor bahan baku obat yang mayoritas berasal dari negara China dan juga India memang karena adanya pandemi COVID ini penjualan produk kesehatan mengalami lonjakan yang cukup tajam namun industri farmasi juga dibayangi resiko dari peningkatan harga bahan baku dan hal tersebut juga terjadi karena imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga karena sebagian besar bahan baku obat-obatan juga masih impor begitu dari luar negeri dan belinya pakai dolar jualnya pakai rupiah nah maka dari itu juga bisa dilihat di sini akibat dari nilai tukar rupiah yang makin lemah pula membuat industri farmasi harus mengeluarkan dana lebih besar guna membeli bahan baku data juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun ini rupiah juga telah melemah lebih dari 12% atas kondisi tersebut pemerintah dalam hal ini BPOM RI sebetulnya sejak 2015 juga sudah menyusun langkah-langkah yang konkret yang bertujuan tentunya memfasilitasi akselerasi pengembangan dari industri farmasi sendiri menuju kemandirian bahan baku obat lebih lanjut BPOM RI juga telah mengembangkan konsorsium vaksin dan mengembangkan produk biologi lainnya akan tetapi sepertinya membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat terbebas dari kebergantungan begitu Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan bahkan di masa pandemi seperti ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melakukan sejumlah langkah begitu terkait relaksasi begitu ya obat-obatan yang peranannya dinilai penting dalam mengatasi wabah COVID-19 langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan yaitu merelaksasi biaya masuk untuk semua fasilitas yang juga berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 diantaranya relaksasi tersebut yang diarahkan oleh Menteri Keuangan yaitu pembebasan biaya masuk untuk semua impor obat-obatan dan alat kesehatan bukan hanya itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membebaskan biaya masuk bagi perusahaan yang akan mengimpor bahan penelitian dan pengembangan untuk membuat antivirus COVID-19 di Indonesia nah gimana nih para investor masih berminatkah menaruh investasi di sektor farmasi ya semua balik lagi kepada Anda para investor tentunya akan melakukan investasi di sektor mana di tengah pandemi ya pasti hal yang perlu Anda cermati adalah lakukanlah investasi yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari selamat menikmati